Belum ada orang Indonesia yang juara di, juara satu ya Pak ya, juara satu di kejuaraan dunia. Jadi panitia itu nggak persiapin bendera, Pak. Oh iya? Nggak persiapin bendera sama lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Tergantung para pemirsa mendengarkan ini jam berapa. Sehingga selamat datang, ini podcast pertama, podcast yang belum ada namanya. Dari pemerintah Kalurahan Gosari dan Alhamdulillah pada kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Dan malam hari ini, kita ketemu kehadiran satu talenta muda. Ya pembalap yang berprestasi dari daerah istimewa Yogyakarta, khususnya dari Kalurahan Gosari. Beliau ada Mas Gelang Hendra Pratama. Selamat datang Mas Gelang, Hendra Pratama. Mas Gelang nih, ini tadi udah ngobrol sedikit banyak tentang dunia balap. Mas Gelangnya sini balapan motor atau pit atau balapan apa Mas? Motor. Motor? Motor. Oh, sejarahnya gimana Mas? Kok bisa langsung senang ke motor itu? Oke, jadi sejarahnya dulu tuh, mama sama papa dulu tuh memang pembalap. Jadi tahun 90-an mereka memang pembalap. Terus di saat waktu saya tuh umur sekitar 6 tahun, itu masih lihat papa balap. Oh, cuma lihatin aja? Iya, lihatin. Dari pinggir lapangan gitu. Terus lama-kelamaan juga pengen terjun ke dunia otomotif, roda 2. Ya, Alhamdulillah sih memang, memang ini sih, memang didukung 100% full. Kalau mama papa dulu pembalap superbag atau bebek? Oh kan, bebek. Jadi kan dulu tahun 90-an ya, zamannya duatak kayak Vizek. Di Mandala Gerida lah gitu. Oh, di Mandala. Ya, tingkat nasional. Jadi mungkin dulu mama sama papa atau waktu ngandung, nyidamnya ngandung, gas pontan gitu ya. Paling. Iya, gas pontan, jadi nanti pembalap. Kalau pembalap itu salam khasnya apa? Salam khasnya ya gaspol. Gaspol, rempol gitu. Jadi yang melaku. Ikut balap tahun berapa? Atau usia berapa? Jadi di usia sekitar 5-6 tahun, itu saya pertama kali di motorkross. Oh, pertama motorkross. Ya, motorkross. Jadi buat basic semua itu harus di motorkross. Oh, untuk fisiknya ya? Ya, fisik. Terus juga medannya kan motorkrossnya di tanah kan. Jadi nggak rata. Jadi ketika kita ke jalan yang lebih halus di asfal, itu lebih kepegang jadi motor. 6 tahun itu nggak takut naik motor? Saya dulu pas yang sepeda roda 3-6 tahun gitu. Ya udah ini sih Pak, udah. Ya awal-awalnya jatuh-jatuh sih, jatuh-jatuh. Terus juga lihat kalau motorkross kan ada campingan-campingan. Saya dulu sempat takut Pak, sempat takut. Tapi memang diarahinnya ke situ dulu, baru ke road race. Pengalaman dulu. Kalau kayak saya dulu kan, pertama kali naik sepeda dulu. Kemudian baru naik sepeda motor, itu pun roda 3-6 tahun. Dulu pengalaman naik sepeda dulu atau tetap langsung motor, bala-bala baru sepeda? Ya tetap sepeda Pak. Tetap sepeda. Ya basic lah ya, kayak biasa anak-anak biasa. Berarti pertama 6 tahun ya, 6 tahun dikenalkan motor. Itu langsung juara atau ada perjalanan sampai prestasi seperti itu? Perjalanannya panjang mbak. Jadi di umur 6-9 tahun itu saya di motorkross. Terus di umur 10 tahun memang saya diarahin, itu di tahun 2009 ya. Itu diarahin ke road race, sahabat Pak Mama. Dan ya dari situ pelan-pelan sampai 2015 banyak tim yang nawarin memang. Terus ya di 2013 ada juara nasional. Terus di 2015 akhirnya tim Factory Yamaha Racing Indonesia itu ngambil saya buat di kejuaraan internasional. Sampai kemarin juara? Di World Super Sport 300. Mantap. Warga ngusah hari ada yang juara tingkat dunia nih kita beli itu petangan ini. Wah mantap, mantap, mantap. Ini harus kemudian info-info ini atau semangat ini harus kita tunang. Karena saat ini tuh banyak kan, mereka senang geber ke motor. Ya. Nge jalanan gak pake helm, tapi gak terarah. Iya, iya. Kayak gitu mas galang gimana? Kalau lihat kayak gitu. Sebenernya banyak sih temen-temen saya yang kayak gitu, yang geber-geberan di jalan gitu. Tapi memang kalau mereka kan lebih ke drag ya Pak ya. Oh iya. Kalau drag kan memang kalau mereka kalah di resmi, mainnya di luar, niaran gitu. Tapi memang itu sudah kebiasaan mereka. Tapi sangat disayangkan lah kalau liar-liaran gitu. Lebih baik ke resmi aja. Kembali ke kejuaraan tadi. Pertama kali juara tadi di motocross? Enggak. Pertama kali juara di road race. Oh road race. Motocross itu belum pernah juara. Motocross malah belum pernah juara? Belum pernah juara. Oh terakhir di superbike tadi? Tahun lalu. Tahun lalu? Ya tahun lalu di November di Mandalika. Oh Mandalika? Siara? Di podium? Naik podium? Enggak. Tropel engine. Oh tropel engine. Tapi masuk 10 besar. Oh. Ini pertanyaan ke mas. Kan apa? Orang kan tahunnya yang balap, terus kemudian dapet hadiah kalau yang naik podium. Iya. Oh ada hadiahnya masanya? Kalau gak naik podium itu ada hadiahnya gak ada ini? Kalau gak naik podium ya gak ada hadiah. Oh gak ada hadiahnya? Tapi ada pembalap-pembalap yang punya kayak agreement sama sponsor-sponsor gitu. Oh kerjasama. Iya kerjasama. Jadi tergantung mereka gimana agreementnya sama sponsor tersebut. Saya kalau juara memang bonusnya lumayan alhamdulillah. Cuman buat mencapai ke podium juara itu banyak sekali. Rintangannya, banyak tantangannya. Apalagi tahun ini kan, apa tahun 2 tahun kemarin saya kan naik kelas pak. Oh naik kelas. Dari 300 ke 600 cc. 300 ke 600 cc. Itu ada ujiannya gak mas kalau naik kelas? Kalau itu, kalau ujiannya sih gak ada. Semesteran atau apa gitu. Kalau sebenarnya sih peringkat 1, 2, 3. Oh otomatis gitu? Otomatis pasti naik ke kelas selanjutnya. Tapi gak selamanya begitu juga. Tergantung juga sponsor yang mau biayain buat naik kelas. Oh pentingnya itu ya? Kalau udah kenal orang dalam, dalam nanti sponsor ini kan lebih cepat. Jadi peran sponsor itu sangat penting mbak di otomotif. Dari awal sampai sekarang? Iya mbak, mas. Alhamdulillah mas. Oh mantap. Semakin di depan. Temennya mas komeng ini udah. Tadi udah melalang buana. Terakhir kemarin di Belanda ya? Ya. Baca berita di Belanda. Nah, pengalaman mas galeng. Ini kan kalau di Indonesia ini kan cuacanya panas. Ya. Ketika balapan di Belanda, balapan di Australia, itu bagaimana menyesuaikannya? Itu yang paling susah menyesuaikan settingan motor sebenarnya. Oh lebih ke settingan motor? Ya, lebih ke settingan motor. Jadi pertama suhu cuaca ya. Jadi suhu cuaca, kalau di Eropa memang cenderung dingin pak. Jadi sirkuit itu memang temperaturnya dingin. Jadi ketika kita itu lepas gas sedikit, jadi keluar pit kan. Jadi kan ada kayak tire warmer gitu pak. Yang di gulung bannya itu. Itu biar bannya panas. Jadi kalau kita keluar pit, nggak langsung gas pol. Itu bannya dingin, kalau pas belok bisa jatuh. Jadi temperatur itu harus benar-benar dijaga. Pertanyaanku dari dulu mas. Bahan motor GP itu kok udah halus-halus mas? Panisiran itu tau kok. Ya emang teksturnya atau tekstur apa ya pak? Itu memang halus kayak gitu? Ya, jadi ada tiga tipe ban pak. Jadi ada sleek, ada medium tire. Itu hampir kayak ban hujan. Tapi bukan full ban hujan, terus ban hujan. Jadi kalau sleek itu yang kotak-kotak. Berarti ketika seumpama nih, kayak di Indonesia kan cuacanya kadang nggak menentu. Semama di mandalika, sekarang nggak hujan. Tau-tau nanti turun hujan. Berarti ganti ban? Wah itu kemarin tuh saya melakukan kesalahan juga ya. Jadi di race pertama sebelum technical problem. Lepas setar itu memang semuanya pasang ban kering. Saya juga pasang ban kering. Begitu saya udah ada di posisi 10 besar, mau pelan-pelan maju, hujan turun. Hujan turun, yang lainnya pada nggak ganti ban. Tapi saya masuk pit buat ganti ban. Jadi ya itu, udah kesalahan strategi di situ, terus ada technical problem. Berarti balapan itu ya ada strateginya juga. Ada. Tak keras sepontanya menggaspa orang mana. Boleh ya, ada strateginya ya. Ada, jadi ya strategi pembalapnya sendiri, terus strategi dari pembalap ke mekani, terus juga settingan mapping. Mapping itu kayak elektroniknya itu sangat berpengaruh kalau di kembali. Sekali balapan itu paling nggak butuh waktu berapa, mas? Kan berapa laps gitu ya? Itu rata-rata butuh waktu. Tergantung sirkuit, pak. Kalau kita ambil contoh di Mandalika ya. Mandalika itu sekitar 4,3 km. Itu kemarin saya tempuh pakai 600, 1 menit 43. 1 menit 43. 1 menit 43? 1 putaran? 1 putaran. 1 menit 43. Nonton di Mandalika paling cuma gini ya? Iya, iya. Apalagi MotoGP, pak. MotoGP dia lebih gila kencangnya. Kalau MotoGP itu berapa cc? Dia 1000 cc, tapi prototype. Jadi kalau di kelas kejuaraan saya kan, di WSBK itu ada 1600, 300. Tapi kejuaraannya itu mass production. Jadi motor yang dijual massal. Oh, iya, iya. Jadi bisa di... Kayak R15, 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 R15 gitu. Terus kalau MotoGP, mereka full bener motor itu dibuat-buat balap. Oh, build up-an khusus balap? Khusus balap. Jadi kayak, kita ambil contoh motor trail. Yang YZ. Iya, iya. Yaitu memang khusus buat balap. Jadi kejuaraannya ada MotoGP sama World Superbike. Terakhir di luar negeri di mana? Terakhir luar negeri sebelum pulang ke Indonesia itu Portugal. Portugal? Iya, Portugal. Terakhir juara di negara mana? Saya terakhir juara di Spanyol. Nah, Pak. Di Spanyol, terus Bernou, Ceko. Kalau kayak bulu tangkis, itu kan kalau lomba menang, pasti ada momen gimana naik podium, terus menyanyikan langkah bangsaan. Nah, di situ ada nggak momen kayak gini? Ada, Pak. Oh, ada? Ada. Bener, ya bener-bener nangis ya saya pas itu. Gimana pengalaman itu? Indonesia Raya dikepadakan di sana? Iya, pas waktu pertama kali saya juara di Eropa, Pak. Di 2017. Memang itu, ya Alhamdulillah memang baru pembalap Indonesia pertama yang juara di kejuaraan dunia. Sedap. Alhamdulillah. Nah, itu. Ini saya yang sangat merinding. Ini bukan karena warna-warna tempatnya ya. Jadi, memang belum ada orang Indonesia yang juara di, juara satu ya, Pak. yang juara satu di kejuaraan dunia. Jadi, panitia itu nggak persiapin bendera, Pak. Oh iya? Nggak persiapin bendera sama lagu Indonesia Raya. Wah. Jadi, mungkin ada fotonya juga di, kalau di media sosial itu, pas waktu saya podium, saya kalungin bendera sendiri. Di, di, di baju. Di baju. Kalungin bendera merah putih. mereka kaget lah. Nggak pernah ada orang Indonesia gitu, terus nggak ada preparation-nya gitu. Mohon maaf, dalam tanah kutip, kuda hitam ya kemarin itu. Tidak ada, nggak dari sisi pol, mungkin belum diperhitungkan. Iya. Pas waktu itu, pas waktu 2017, Pak, saya pertama kali nyentuh kejuaraan dunia. Itu memang, orang-orang itu nggak mandang saya, Pak. Dari sekian banyak, saya yakin pembalap, apa, Superbike ya, Pak. Iya. Superbike itu kan, nggak hanya Mas Galang ya. Iya. Itu kok, kemudian yang dipilih bisa Mas Galang, itu apa? Karena tadi pernah juara, atau karena, dalam tanah itu, menomong jeruk, atau orang-orang. Atau karena memang, Rossi sedang, nih audisi nih, talent-talent. Kalau itu, saya kurang tahu ya, Pak. Itu, ranahnya manajemen juga. Oh, iya. Jadi ada Yamaha, Yamaha Motor Jepan, Yamaha Motor Europe, Eropa, Eropa, terus sama Yamaha Motor Indonesia. Jadi mereka itu, bertiga berkolaborasi, jadi cari talenta-talenta muda, gitu, Pak. Tadi, di Valentino Rossi itu, di Portugal, eh, di mana? Di Itali, Pak. Di Itali itu berapa, di Katolika. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Oh, jadi, konsepnya memang dari 2016, 2017, saya pergi ke sana, jadi ada VR 46 Master Camp, gitu. Kayak training, gitu. Iya, kayak training. Jadi setelah itu, memang ada kayak seleksi, Pak. Ada seleksi, terus di 2018, 2019, jadi, saya balap di sana itu, tetap dalam pantauannya VR 46. Ada kelasnya nggak di tempat Rossi itu? Maksudnya, kelas dari, paling bawah, sampai ke MotoGP itu ada level-levelnya? Di sekolah? Kalau level-levelnya nggak ada sih, Pak. Tapi memang campur jadi satu, gitu. Tapi memang ada pembalap yang ada di kelas Moto3. Moto3 itu yang kelas rookie-nya di MotoGP, 250 cc, terus Moto2 dan MotoGP. Kalau juga pembalap Indonesia, selain Mas Galang, yang sampai sana ada nggak, Mas? Ada. Ada. Dulu di 2018, kalau nggak salah. Iya, 2018. Jadi ada orang Jakarta, itu teman saya juga. Teman. Ada Ali Adrian, sama Immanuel Pratna. Oh. Itu balap di kelas yang sama juga. Kelas yang sama juga. Kelas yang sama juga. Kalau Mas Doni Tata itu? Oh, kalau Mas Doni, dulu memang sudah di kejuaraan dunia, tapi ya sekarang ya regenerasi. Regenerasi juga. Akhirnya sekarang dia, kalau nggak salah, ini balap motor cross sekarang. Motor cross? Iya. Kalau balapan itu ada nggak, Mas? Ada usia Kak Masang nggak? Pasti ada. Semua atlet pasti ada, Pak. Oh, iya? Semua atlet pasti ada. Mungkin di umur-umur 30 atau 40, itu pasti generasi-generasi di bawah itu juga udah nyundul-nyundul gitu, Pak. Usia Mas itu di 30 sampai? Enggak, usia Mas dari usia dari 15 tahun sampai ke 35an, lu masih oke. 15 sampai 35. Iya. Itu tergantung orang ngatur fisiknya. Iya. Sekarang Mas Galang usia? 22. Wow, masih panjang banget. Nah, kalau ngomong angka nih, Mas. Iya. Saya itu penasaran. Mas Galang kok pakai nomor 55 itu, ada ceritanya nggak? Atau memang kebagian ini, Pak? Tadinya memang kebagian itu, Pak. Oh, iya? Iya. Iya, jadi ceritanya dari PON. Jadi PON 2016 itu saya wakilin Jogja di Tasik Malaya. Kebagian motor nomor 55. Alhamdulillah dapat emas di situ. Jadi kayak ngerasa ini nomornya Hoki gitu. Terus abis itu memang dua minggu setelah PON, saya balap di Jerez Spanyol itu. Yang pertama kali balap di Kejualan Dunia. Terus, juara pakai nomor 55. 55? 55. Habis itu setelah dari Jerez ke India, Asia Road Racing. Asia Road Racing pakai 55. Juara juga? Itu dari itu, makanya kok kayaknya Hoki banget. Terus dipatenkan? Iya, dipaten. Oh. Tadinya 99 nomor saya. Oh, 99? Iya. 99 karena tahun lain? Oh, tahun lain. Tahun lain? Tahun lain. 99. Oh, berarti ada sejarahnya karena Hoki. Iya. Sehingga kemudian sampai sekarang dipakai nomor 55. Kalau Mas Aldi itu nomor berapa? 570. Banyak banget. Banyak. Tiga angka apa bisa? Bisa, bisa. Tapi aslinya nomor starnya dia itu 57. Oh. Tapi kebetulan juga pas tahun 2019, dia kebagian di Asia Road Racing 570. Ya, sama kayak saya. Juara satu di Jepang. Terus habis itu, yaudah dipakai aja. Hoki sampai sekarang. Hoki sampai sekarang. Nah, kalau ini Mas Galang. Mas Galang kan saya yakin, kalau balapan itu saya yakin 2-4 bulan ya. Di berapa? Rentan waktu di sana berapa bulan mungkin? Sekali balapan itu lho? Sekali balapan ya mungkin pas waktu itu, kalau waktu itu bisa 8 bulan pak. 8 bulan? 8 bulan, gak pulang. Sekolahnya biin. Sekolahnya biin. Udah lulus pak. Oh udah lulus? Udah lulus. Saya udah lulus. Kemarin sempat masuk di Cokroaminoto. Kuliah? Kuliah. Ambil apa? Hukum pak. Ambil hukum? Oh, gak ambil otomotif gitu. Saya ambil hukum, tapi memang pas itu saya gak bisa bagi waktu pak. Saya harus ke Itali, ke Spanyol gitu juga. Tapi harus, pas itu kampus juga ada KKN pas waktu itu. Jadi, ya lebih baik stop dulu. Terus ini rencana mau lanjut lagi. Sampai semester berapa kemarin? 5. Semester 5? Nah ini, penting ini pesan penting. Kalau tadi dari sisi akademik itu kemudian, mohon maaf nih, kurang, ya cari potensi bakat yang lain untuk dikembangkan. Jangan prestasi gak punya akademik yang blog. Ini PR kita bareng-bareng. Ini inspirasi untuk kita semua. Kalau tadi Mas Galang sempat keteteran karena sibuk, kemudian menekuni bidang ini sampai mungkin belum lulus kuliahnya. Tapi pengen lanjut di bangku perkuliahannya. Ketika tadi jaringan sudah balap sampai luar negeri, kemudian sampai persekolahan gitu ada. Nah, ketika gak sekolah, ketika gak balap kayak gini kan baru libur. Mulai lagi nanti Maret ya? Maret. Maret gitu. Itu ngapain aja yang ngisi kewasongan, hobi-hobinya? Fisik lah. Oh fisik. Kembali lagi ke kewajiban. Jadi kayak fisik, sepedaan gitu. Terus pas waktu awal-awal COVID juga itu, itu bingung tuh Pak, semuanya ditutup gitu. Gimana tuh COVID kemarin? Wah itu yang bingung juga sepeda. Mau balapan di sini aja gak bisa itu. Sirkuit mana-mana juga tutup. Wah ini bingung ini ya. Akhirnya cuma olahraga di rumah, di rumah gitu. Oh nge-gym gitu. Iya nge-gym. Ya kita doakan semoga cepet nganulah. Biar nge-gym. Yang penting vaksin ya. Bisa mau poster ya? Boster. Nah berarti fisik itu berarti walaupun libur, gak boleh ditinggalkan. Jelas Pak. Karena ketika nanti lengah sedikit pun, lemah udah nganulah. Lebih di apa? Lebih di lemah atau lebih di... Lebih di satu psikologi, terus satu juga kondisi mental. Jadi psikologi pikiran itu juga, kalau kita latihan terus gitu, pasti itu kayak kita ngerasa kayak... Siap terus ya? Siap, siap tempur. Jadi memang udah ready to fight gitu. Terus juga mental juga pasti lebih strong, lebih kuat gitu. Itu ngaruh banget Pak. Jadi kalau kita lengah sedikit pun juga, pasti hasilnya juga. Kalau seumpamanya gak maksimal ya, jangan protes. Berarti memang jangan kasih kendur. Jangan kasih kendur. Jangan kasih kendur. Tak kira terus kalau liburannya leha-leha, PS-an gitu. Mungkin pas tahun baru, seminggu awal gitu, ya memang off semuanya. Harus memanjakan diri. Biasanya kalau di sini, cuma di rumah aja? Jim di rumah. Saya lebih seringnya dirumah sih Pak. Kalau olahraga selain, anu apa? Selain balap tadi, yang di sini? Ya saya lebih ke, ya ada metode khusus. Jadi kayak kardionya, ya lari, sepeda, terus juga. Pembalap kan juga gak boleh berotot Pak. Oh malah gak boleh? Memang gak boleh berotot. Jadi kalau dia semakin berotot, bener-bener berotot besar gitu, resikonya cepat keram. Ini saya juga kena ini, kena sindrom. Apa itu Pak? Jadi tahun lalu operasi di Spanyol. Jadi kayak cedera otot. Cedera otot gitu. Jadi saya kalau naik motor sebentar aja, itu pasti keram. Karena berat badannya lebih lanjut? Enggak. Karena memang masa otot di dalam ini besar, terus juga apa ya bahasanya itu arm palm surgery. Jadi kalau bener-bener dia itu udah keras, itu bener tangan gak bisa digerai. Oh gak bisa gaspol. Gak bisa. Mau ngerim pun juga gak bisa. Oh iya. Pengalaman keras gimana Mas? Gak enak Pak. Paling, mohon maaf nih, pengalaman paling buruk keras, dimana terus skip up. Kalau mohon maaf nih, terakhir kemarin kan ada yang mohon maaf nih, sampai kayak gitulah, bendera kuning dikebarkan ya. Iya. Nah, kalau Mas Galang yang paling membekas nih, kalau prestasi tadi udah banyak, kalau pengalaman keras, pasti ada nih semua olahraga. Itu di Purwokerto dulu Pak. Oh malah Purwokerto? Di Purwokerto waktu masih balapan nasional, pakai motor BP, itu memang sampai gak sadar. Saya sampai gak sadar. Bisa dibilang koma Pak. Bisa dibilang koma, karena ada keretaan di tulang leher nomor 7, sebelah atas ini. Jadi, memang gak sadar dari saya jatuh, katanya tuh dari jam, sekitar jam 1, 2an, sampai jam 10 malam. Jadi saya bangun-bangun tuh udah pake yang kayak oksigen gitu, terus kayak EKG juga semuanya gitu. Jadi, ya itu paling-paling ini sih, paling-paling-paling merinding menurut saya. Terus juga ada pembengkaan otak, dulu juga pernah. Kok gak kapok Mas? Udah, apa ya Pak ya? Passion? Iya, memang profesi yang udah harus bener-bener ditekuni, karena memang udah terlanjur nyemplung di dunia otomotif, dan harus totalitas. Kalau gak totalitas, memang kurang Pak. Berarti itu, mohon maaf ya, pengalaman paling terburuk ya, semuanya itu aja ya? Iya. Itu recovery-nya lama gak? Pasti lama. Itu recovery saya harus 2-3 bulan gak bisa balap, karena harus pake gitu. Terus juga masih, kalau jalan gitu pusing. Jadi, ya mohon dileher kan banyak saraf ya. Iya, bener. Jadi, belum maksimal. Jadi, pas waktu itu, selesai saya recovery, balapan di solo, pas waktu itu, balapan di solo, saya masih pake ini Pak. Iya? Balapan tapi masih pake ini. Nyoba, akhirnya gak bisa, ya saya. Kan padahal balapan harus nengok ke belakang gitu, karena gak ada sepionya. Jadi saya kayak robot gendek gitu. Kaku gitu. Oh iya, itu pengalaman terburuk, semoga kita doakan itu hanya yang terakhirlah, dalam hal terakhir, tidak ada grass-grass lagi. Kalau sampai parah, itu kan mohon maaf di Indonesia. Itu karena apa? Karena kurang safety-nya lokasi atau gimana? Kalau dulu, masih di ini apa ya, kayak di lapangan parkir gitu, lapangan parkir. Kayak Mandala Gerida. Ya kayak Mandala Gerida, kayak Stadion Pacar gitu. Terus di Tata Ban-Ban, sama Bagur-Bagur gitu. Kalau dulu masih modelnya gitu, jadi safety-nya kurang. Kalau sekarang, rata-rata, kejuaraan nasional Indonesia itu udah di circuit permanen. Banyak Indonesia? Bisa dibilang masih kurang, tapi ada juga yang kayak di Semarang, terus di Koyolali, terus di Sentul, itu ya udah cukup lah. Jogja ada? Jogja nggak ada. Ini para pejabat kita, talenta kita masih membutuhkan sirkuit. Betul. Betul ini. Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya mewakili mas galah, nyuntulung ini. Jadi emang banyak sih yang kemudian harus kita benahi untuk mengejar dari Spanyol, Italia itu memang PR-nya banyak banget ya? Banyak, Pak. Jadi dari sarana juga itu harus diperhatikan. Apalagi sekarang kan memang sudah ada Mandalika ya, Pak. Oh iya, Mandalika. Taraf internasional itu. Jadi, saya harap juga itu pembalap potensi-potensi Indonesia ke Eropa itu jalannya lebih terbuka. Jadi nggak kayak jaman-jaman dululah, susah. Pengalaman pakai Mandalika kan pernah nih? Iya. Dibandingkan sirkuit yang lain, gimana Mandalikanya? Bagus, Pak. Mandalika. Sudah mirip kayak karakter sirkuit di Eropa. Oh iya? Iya. Jadi memang kebetulan pas waktu itu memang sirkuitnya masih kotor karena baru. Apalagi juga angin pantai, Pak. Oh iya. Angin pantai. Jadi masih licin. Tapi overall di hari minggunya memang gripnya oke, sirkuitnya oke, semuanya oke kok. tapi nggak masalah sirkuit di pinggir pantai gitu. Itu cuma bermasalah sama settingan mesin. Karena dia lebih humid, Pak. Lebih lembab. Oh iya. Lebih lembab, settingan mesin juga harus lebih pas. Berarti tiap apa, tiap sirkuit itu karakteristiknya macam-macam. Beda, Pak. Dari riding style, dari kembali biasa sendiri, terus juga dari settingan gear, settingan bun, suspensi, semuanya beda. Ini mau mulai nih? GP ya kalau nggak salah? GP. Kemarin itu saya lihat di media itu unik-unik. Ada yang siapa saya lupa pembalapnya itu ikut ngarit di pinggir. Oh iya. Terus ada yang beli paketan di pinggir. Iya benar. Itu memang apa ya, tempat kita masih unik kayak gini ya. Iya Pak. Ada yang nonton di atas gitu kan. Orang bule pasti suka sama vibes-nya maksudnya ya pedesaan gitu, pantai, Indonesia. Karena kalau di luar mungkin di perkotaan gitu ya. Di luar sama sekali. Cari kelapa yang masih utuh aja nggak ada. Oh iya iya. Antara itu udah kemasan. Minum udah kemasan. Iya. Nggak ada. Jadi emang di Indonesia ini memadukan antara sepot dan pariwisata ya. Iya. Iya. Karena wah ini saya harus ke sana. Kapan besok saya diajak ya mas? Siap Pak. Nanti mungkin Asia Road Racing Pak. Asia Road Racing di bulan sekitar Juli mungkin. Pak Bupati besok saya siap menderek gitu. Nanti masalah surat tugas siap ya harus kita jukum. Juli. Juli tadi. Iya sekitar Juli. Juli. Nah kalau yang besok di Mandaleka ini kan udah bagus. Kemudian sirkutnya udah tarap nasional besok mau dimulai. itu ada kemungkinan gak mas Galang latihan khusus di sana atau memang dibuka kalau hanya kompetisi saja biasanya. Untuk saat ini saya masih belum tahu prosedurnya Pak. Tapi memang udah ada beberapa balap yang latihan di sana. Oh gitu ya. Kalau sentul kan beda Pak. Jadi setiap hari Senin maksudnya satu minggu full itu bisa buat latihan. Oh disewakan gitu. Disewakan. Memang disewakan. Berarti Indonesia cuman baru Mandalika itu ya tarap nasional? Mandalika. Baru Mandalika. Jadi di sentul dulu memang udah ada kan Pak zaman dulu tahun 96-97 kalau gak salah. Termasuk ibu bapak alumni sana ya. Harusnya memang diperbanyak ya sirkuit-sirkuit kayak gitu. Ya harapannya memang diperbanyak Pak. Ya gak usah yang besar-besar dulu mungkin yang kayak sirkuit karting gitu. Karting itu karting itu jadi kayak basicnya memang dibuat go-kart dan motor kecil. Jadi kan kita tuh orang Indonesia habitnya tuh motor skuter ya Pak. Motor bebek. Dan pasti kompetisinya pun juga pake motor bebek. Contohnya kayak ME King kayak Jupiter Z gitu. Jadi sarana-sarana itu masih belum banyak. Kalau Mas Galang pake motor 600 cc terus pulang pake motor bebek itu gimana? Baik nggak kagok nggak lu? Oh gak sih memang ya kalau motor 600 sama motor bebek ini ya Pak ya gaya balapnya beda. Dari berat aja udah beda. 600 cc itu beratnya tuh sekitar 220 bebek cuma sekitar 90 kilo. Jadi dari berat kecepatan riding style juga beda. Karena Mas pertanyaan receh Mas kalau balapan tuh tau kentean bensin pernah sih? Pernah itu di pertengahan pertanyaan di Thailand saya masih pake motor R25 jadi memang saya diskusi sama mekanik jadi bener-bener dikalkulasi jadi bener-bener di press biar beban di motor itu kurang jadi biar bisa lebih kencang last lap jadi lap terakhir kurang setengah lap itu bensin habis yang paling ditakuti sama pembalap karena bisa crash bisa crash kalau bocornya itu di track lurus masih ke handle tapi kalau bocornya di tikungan bisa high side high side itu jadi kayak slide gini terus korangnya kelempar jadi itu yang paling ditakuti itu lebih bahaya daripada ibu-ibu sen kanan belok kiri kalau bocor itu kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan juga nggak bisa kalau itu pas waktu crash yaudah selesai kalau seumpama itu dekat dengan tempat ganti pit itu kemudian nanti disusulin motor terus naiklah itu kena penalti tergantung regulasi jadi kalau kita sprint race sprint race itu jadi balapannya pakai lap jadi motor itu cuma satu nggak boleh diganti nggak boleh diganti tapi kalau endurance itu beda jadi balapannya ada yang 24 jam ada yang 8 jam ada yang 2 jam emang kalau motor GP itu ada yang endurance juga ada tapi pakai motor super bike 24 jam jadi satu hari satu malam nggak tidur kalau ini tadi cuma mungkin paling banyak berapa lap 20 jam tergantung sirkuit tapi rata-rata sekitar 22 22 22 22 nah seumpama nih putaran ke 20 terhenti karena tadi itu harus lanjut kalau di PS dulu nih itu apa ke overlapping itu memungkinkan nggak sangat mungkin karena saking mereka-mereka motornya keselip itu juga pernah 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 lihat atau pernah overlap saya ngalamin juga di overlap di overlap juga pernah overlap juga pernah pernah saya ngalamin juga pas waktu di overlap itu ya itu pas itu memang ada kendala memang ada kendala mesin saya paksain saya paksain sudah di overlap saya masuk apalagi karena otomatis terus ketinggal jauh jauh banget jauh pasti udah satu menit lebih udah nggak bakal kekejar kayak PS itu kan wah kalau restart karena overlap tadi itu tetep ada tak kira di PS ada tapi kalau di pengalaman PS MotoGP kan wah kalau di MotoGP itu kan saya yakin 22 laps itu kan nggak berhenti beda kalau Formula E gitu kan diganti banyak ada kemungkinan dia istirahat bentar kalau kayak gini minumnya dan sebagainya gimana kalau saya nggak pernah pakai minum nggak pernah pakai minum tapi memang ada pembalap yang dipunuhnya di pasangin air minum oh iya kayak nanti di helm itu ya tapi kalau saya nggak pernah pakai karena pernah pengalaman jadi pas waktu ngerim airnya keluar malah keselak jadi malah keselak gitu habis itu itu untungnya masih latihan jadi masuk pit buat nyopot itu baru jalan lagi oh iya oh cekukan 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 oh berarti memang itu ada di baju khususnya itu ya ya itu memang fungsinya puno itu sebenarnya bukan air minum jadi pelindung jadi pelindung buat leher jadi helm kan ada kayak bagian belakangnya jadi kayak istilahnya itu kalau kita jatuh itu leher nggak kehentak jadi ada tahanan jadi itu sebenarnya buat proteksi leher tapi memang memang bisa dipasangin air minum karena dalamnya ada rongganya kalau jatuh itu kan biasanya saya lihat kalau di MotoGP itu mah pada diem kayak gini tertentang emang apa SOP nya kayak gitu kalau kita kan reflect aduh tolong itu memang suruh diem gitu aja tergantung kondisi tergantung kondisi bener-bener sakit bener-bener ngeblank maksudnya kan ketika brace motor ke kanan orangnya ke kiri itu kan kadang cuman diem gini aja maksudnya nggak ada perlawanan gimana itu kalau ngelawan malah bahaya oh malah bahaya jadi kalau kita jatuh itu prosedur yang paling bener oh malah gini malah begini jadi kita keguling-guling mau apapun juga itu tetap aman tetap aman tapi kalau tangannya kayak kayak lepas ini yang oh pergelangan jadi kayak kehentak-hentak satu helm atau satu atribut itu bisa ngotong motor tergantung sih pak kalau kita kita ambil brand lokal aja ya brand lokal kayak yang di Jogja ini Ardian mas Ardian sponsor kesini mas Ardian itu bagus sudah termasuk bagus saya juga pas waktu itu tahun 2020 pakai juga di kejuaraan dunia bagus juga terus helmnya juga Array pas waktu itu memang ya mungkin akumulasi dana bisa sampai 15-20 juta pak helm saja helm sama semua oh sudah 15-20 juta tapi itu yang lokal ya pak yang lokal kalau yang mudah luar negeri gitu ya lumayan pak pakai helm beat itu ya bahaya pak helm Miu yang baru dicari itu jadi emang tadi ya balapan ya kayak trail trail itu kan juga termasuk olahraga mahal ya iya sepeda lah sepeda downhill itu aja saya main disini juga dimana disini di sirkuit downhill yang sini kedung iya pernah main juga tapi sayangnya beletok ya kalau hujan memang kurang ini kurang proper kalau di mana di kemiri kebu cuma kemiri kebu dia teksturnya memang bukan tanah putih ya pak jadi kayak tanah hitam sama pasir ya maksudnya pamping enak jamnya enak suasananya sih enak disana maksudnya sejuk itu loh pohon-pohon salak saya pernah tuh di kemiri kebu kenapa mas nyeblun enggak putih teriri kan ada ada apanya terus kalau sebelumnya pernah di kelangon belum pernah kelangon itu kan ada yang turunan kelangon terus jurang jeruk jurang jeruk baik park pernah pernah yang naiknya harus pakai kalau disini pernah belum di alah puncak sosok belum pernah belum pernah yang itu bukan yang mana sermong itu bukan bukan puncak sosok itu keleret belum pernah pernahnya sermong pernah ada kok sermong ada sama belum pernah ada pak jadi dulu IDHB oh kanu mungkin begitu jauh bukan bukan sermong ada sermong sermong manunan juga ada oh malah belum pernah ini yang air ah kalau di Imogiri Wonogiri mana kandang pitek kandang pitek itu treknya semi-enduro dan ini semi-enduro kalau di kemiri kebu itu kan saya gak senangnya orang-orang buanget iya sih harus hati-hati jadi pernah sih karena aku kan pemula jadi belakang ini aku pelan-pelan belakang udah jadi wes pangas duluan aja nanti aja itu itu sih memang itu salah satu menjadi alternatif menjaga fisik juga karena kan hampir sama kalau downhill dia lebih ke ini pak lebih ke adrenalin ya pak adrenalin terus kalau memang kalau memang kita mau kencengkan itu eh apa speednya itu harus kenceng bener terus sampai bawah juga ngos-ngos jadi kayak interval tapi saya lebih senang kalau downhill daripada ngepit nanja uphill sama pak kalau diajak Pak Jokoboyo ngepit wah saya di kemiri-kebu aja itu lebih enak karena gak capek atau naiknya loading terakhir ngepit dua tahun yang lalu masih terakhir ngepit gak pak masih pak ini tadi habis sepeda juga tapi roadback oh roadback habis ke mana gelagang ibu juga hobi roadback itu sepeda mahal juga saya gak kuat untuk beli oke mas jalan tadi udah ngobrol tentang sirkuit mandalika target tahun 2022 apa nih oke tahun 2022 saya belum bisa kasih ini kasih bocoran saya bakal berlakat di mana wah emang ada projek tersembunyi ya ada nanti dari dari pihak yama indonesia yang bakal announce mungkin di media sosial saya nanti bakal bakal sonding juga mungkin di pertengahan bulan ini media sosialnya apa mungkin bisa disebutnya di youtube saya juga ada galang hindra pratama twitter galang hindra pratama terus di instagram galang hindra lima lima rin wow galang hindra lima lima rin ya friendster ada friendster tiktok tiktok gak main tiktok tiktok buat iseng iseng aja buat olahraga gini kan juga itu media sosialnya mas galang oke untuk target dua-dua masih 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 rahasia nih tinggal dikepoin aja nanti di media sosialnya mas galang kemudian harapan nih mas galang karena kan mas galang sekarang tinggal di Nggosari tepatnya di Padukuhan Kadisono ayah ibu tinggal di sana adik juga tinggal di sana nah mungkin ada harapan untuk pemuda Nggosari nih biar tadi yang seneng balapan di jalan biar lebih terarah atau apa mas mungkin bisa disampaikan oke ya mungkin ya karena profesi saya ini tidak tidak mudah ya untuk dilakukan semua orang mungkin buat teman-teman semua pemuda-pemuda juga kalau memang ada potensi di bidang kayak prestasi di akademik atau non-akademik lebih baik kita kuni karena nantinya bakal bisa membawa dampak positif juga buat kita semua apalagi buat Guosari jadi naik oraiso akademik ya potensi yang lain yang dikembangkan pasti kita harus kita harus berpikir positif ke depannya itu harus bisa melakukan hal yang positif karena tidak selamanya juga seperti yang saya bilang tadi atlet itu bakal ada di masa-masa masanya itu gak mungkin tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin di segala bidang supaya bisa menghasilkan sesuatu yang positif punya bisnis juga yang lain alhamdulillah baru merintis di rumah itu ada bengkel terus juga ada daur ulang ini pak kayak plastik oh daur ulang plastik belum punya rencana gantung helm kan belum pak masih panjang masih usia kemasan ini masih panjang tapi kan kita udah harus persiap ya bener-bener kalau sekarang kan anak muda itu kan investasi ya main di trading trading juga itu kan dulu sempat pak tapi sekarang ini kan ini lagi gempar-gemparnya ya ya lagi gempar dulu pernah main di trading dulu pernah pak dulu pernah tapi juga akhirnya saya pelan-pelan saya stop pelan-pelan saya stop memang susah sih karena ya profitnya yang juga bisa besar itu tapi pernah invest banyak beli lotnya banyak dulu pernah oke untuk muda nah sekarang harapan untuk balapan di Indonesia siap karena ini kan channelnya pemerintah kalurahan siapa tau nanti pak bupati pak gubernur harsad dalam atau para pemangku kebijakan juga bisa kemudian melihat nih bahwa potensi Indonesia di dunia balap itu juga besar gitu ya harapannya apa ya harapannya sekarang kayak potensi-potensi muda dari Indonesia itu apalagi dari Yogyakarta ya karena di Indonesia ini Yogyakarta ini dikenal sebagai kota pembalap kayak Mas Doni Om Hendri Hendri Ansah Ardi Ansah terus juga ada banyak kayak saya adik saya Pak Diki Ibu Desi banyak pembalap-pembalap masyarakat juga banyak ya harapannya saya kedepannya untuk potensi-potensi muda ini lebih dibukakan lebih dibukakan jalan sama lapangan biar bisa paling gak berlagak di Mandalika pertama setelah itu potensi-potensinya itu bisa berlagak di kejuaraan Eropa kan otomatis jalannya itu pasti kebuka lebar ya kalau udah dipertarungkan di sekuit yang bertaraf internasional berarti infrastrukturnya itu penting infrastruktur sarana prasarannya untuk balapan kemudian pembinaan atlet mudanya itu juga penting penting sekali karena kalau gak dibina dalam arti kalau ini berarti di bawah ini kalau federasinya di bawah ini tapi kalau saya ini kayak kontraknya itu di bawah Yamaha Indonesia oh Yamaha nah itu kan otomatis juga penting kemudian paling penting sponsor juga harus mendanai karena sponsor modalnya banyak sehingga ya kalau di bahasa pemerintahan itu pentahelix jadi harus ada kolaborasi lima unsur yang kemudian dikolaborasikan untuk mendukung potensi yang ada sehingga memang harusnya Jogja ini kan gudang prestasi gudang prestasi harus kemudian harus dikembangkan lagi tapi saya seneng sih sekarang ini bantul punya tempat skateboard taman milenial padahal kan juga banyak nih temen-temen muda bantul seneng kayak gitu BMX nah pengennya sih barat kantor ini juga kayak gitu PMX ya rumah terbuka lah untuk kemudian nah mungkin besok kalau COVID-nya udah menurun mas Galang siap latihan lagi disana biar menarik padahal itu lumayan itu untuk menggerakkan ekonomi tiap sore rame waktu itu rame iya identiknya ketika balapan MotoGP yang selalu menarik mata saya itu adanya umbrella itu selalu ada umbrella gak mas kalau dari saya saya pamali sama umbrella oh iya pamali kenapa mas pada yang lain itu pada nyari umbrella jadi kalau bapak bisa lihat di semua postingan saya umbrella saya itu cowok nah itu saya kemarin itu kepoin mas cowok semua ini umbrella saya saya gak suka di di apa ya di umbrella lain kayak kayak sama ya umbrella yang udah disediain sama tim atau panitia gak tau kenapa dari dulu memang gak suka karena ceweknya nanti marah atau takut gagal fokus nanti balapnya malah ngeber jadi kayak udah kebiasa dulu memang memang dulu pas masih kecil masih kecil ditaput-tapetin kalau ini dipayungin umbrella ntar balapnya sial emang ada mitos ada mitos gitu memang ada mitos seperti itu ya karena mungkin terus gak fokus tadi yang ngobrol mungkin bisa jadi malah tukar tukar nomor HP cuman sebenernya saya gak percaya gak percaya sama mitos kayak gitu cuman udah kebiasa kalau ritual khusus mas galang sebelum ngeber gas pol motor ada jadi saya berdoa berdoa terus usah wajah kayak tayamum terus motor saya tepuk tiga kali ini apa apa biar kemistrinya menyatu ya kayak feelnya itu dapet jadi ada juga tuh mitos dari orang ya orang racing gitu jadi kalau motor itu dianggap seperti makhluk hidup dia bakal bekerja baik buat kamu bener-bener jadi semuanya tuh bener-bener kayak ngesel gitu jadi satu jadi kita harus perlakuin motor layaknya makhluk hidup jadi ya memang sampai sekarang mitos itu masih belum kepecah memang kebukti bener jadi setiap ada pembalap yang jatuh terus mukul motor kayak gitu ya memang kayak tersendat-sendat kalau zaman dulu kan ada kapten sudah saya itu juga menganggap bola itu sebagai teman dan bapak saya ibu saya dulu tuh kalau makanan pernah itu juga diajak ngobrol ya bener jadi memang terus kemudian kalau ke sawah taninya itu kan kadang kalau zaman dulu ya mungkin didongengin itu memang gimana ya kalau sama-sama makan ini kan malu hidup mungkin karena komunikasi yang mungkin kita gak tau gitu ya oh begitu juga motor juga gitu ya iya ada itunya juga saya besok kalau sebelum mau tanda tangan bulpennya saya mau ketok dulu ya biarkan istrinya oke oke mantap mantap oke berarti Umbrella itu ada yang menganggap itu mitos ya ada yang menganggap mitos ada yang enggak jadi saya salah satunya sehingga mas Galang ini dia memperteguhi imannya dia tidak mengajak Umbrella untuk memayungnya dan bahkan ibu yang mayungin ya oh iya satu dulu pernah mendapatkan penghargaan Best Rider in Motorsport dalam Otomotive Award ya tahun berapa itu dari tahun 2018 sampai 2020 berturut-turut itu dari siapa ya itu dari FIM dari jadi kayak Federation International Motorcycle itu kayak internasionalnya terus dari IMI juga kalau tahun lalu masih belum karena kan barusan selesai kemarin mungkin di pertengahan tahun ini lah baru ada lagi kayak itu mas Galang semoga ke depan mas Galang semakin sukses selalu naik podium kemudian mendapatkan juara terus mengharumkan Indonesia tercita dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya serta mengibarkan bendera merah putih di sirkuit-sirkuit luar negeri sana dan saya netip pada teman-teman generasi muda khususnya Kaluran Bosari untuk bisa menggali potensinya masing-masing beliau coba menggali potensi kaitan dengan menggas pol moturnya sehingga jangan kemudian berputus asa setiap diri itu gak punya keunggulan saya yakin setiap orang itu disitakan oleh Tuhan Yang Mesa Allah SWT itu punya potensi masing-masing punya keunggulan masing-masing tinggal bagaimana kita bisa menemukan atau tidak bisa memoles atau tidak bisa memobok atau tidak sehingga terima kasih mas Galang atas kehadirannya di podcast yang belum ada namanya ini semoga ini bisa menjadi sarana kita untuk mengenalkan potensi-potensi generasi yang ada di Kalurahan Bosari sehingga Kalurahan Bosari juga bisa lebih baik harapannya untuk Bosari mas Galang terakhir semoga semakin jaya semakin jaya terus semuanya juga pokoknya makmur amin amin terus saya juga bisa mewakili Bosari di Kejuaran Dilihat amin amin kita doakan Mas Galang dan Mas Aldi sama adik yang kecil juga balap juga yang cewek lagi mulai yang area semoga semoga Mbak Desi Pak Galang dan keluarga Mas Galang juga bisa terus menorehkan prestasi untuk dunia otomotif Indonesia yang kita cinta ini kita tutup podcast yang belum ada namanya ini pada kesempatan hari ini selamat menikmati bagi yang menikmati pagi, siang, sore, malam tergantung Anda melihatnya semoga kita semua selalu sehat dijauhkan dari pandemi COVID-19 amin dan sukses selalu akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh